Usai pemerintah pusat melakukan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1, kapasitas pengunjung mal dan bioskop kembali 100% di Mall Atrium Senen, Jakarta Pusat. Jumlah pengunjung pun mengalami peningkatan sebesar 20%. Meski telah dilonggarkan, pengelola mal mengaku masih menerapkan protokol kesehatan seperti aplikasi peduli lindungi dan pemakaian masker di dalam mal. Beginilah suasana pengunjung di Mall Atrium Senen, Jakarta Pusat. Terlihat ramai berdatangan dari berbagai kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Terpantau bioskop dan wahana permainan anak-anak mulai ramai dikunjungi. Adanya peningkatan pengunjung ini diakibatkan lantaran pihak pemerintah pusat telah mengizinkan kapasitas pengunjung mal dan bioskop 100%. Menurut Supervisor PR dan Loyalty Ayu Ratna Larasapi, mengungkapkan pihaknya menyambut gembira pelonggaran PPKM level 1 dengan mengizinkan kapasitas pengunjung mal dan bioskop secara 100%. Dirinya pun menambahkan dengan adanya pelonggaran tersebut, jumlah pengunjung mal juga mengalami peningkatan secara 20%. Pemerintah penerapan di Mallnya sendiri itu masih tetap security, customer menunjukkan peduli imun ini, terus protokol kesehatan juga masih tetap diperlakukan, karena kan ini kan uang untuknya masih dalam ruang. Kalau untuk wahana sama bioskop sudah 100% juga di PPKM 1 ini dari pemerintah. Tapi tetap harus di wahana permainan harus digantungi orang tua, tetap menggunakan masker dan hand sanitizer untuk pertama kali masuk ke wahana tersebut. Untuk bioskop sudah 100% dan pengunjung tetap diwajibkan menggunakan masker dan menerapkan selalu protokol kesehatan.